Jadi saya katakan selalu, Mafia Tanah itu selalu bermain dengan akte otentik dan menggunakan perangkat hukum, yaitu pengadilan, untuk mensahkan perbuatan jahat mereka. Saya katakan Mafia Tanah adalah musuh negara, musuh bangsa, dan itu harus dibasmi. Tidak boleh dibiarkan mereka beraja rela, karena terlalu banyak korban yang jatuh akibat perbuatan Mafia Tanah. Pemirsa, saya masih penasaran dengan Bacol. Ketika keluar dari penjara, lalu kemudian begitu percaya kepada teman bisnisnya, bahkan masih sepakat untuk menjual bersama. Sertifikat asli pun masih dipercayakan kepada teman-temannya yang sudah dititipin. Nah, kita coba dengar kembali, kenapa bisa Pak John melakukan itu? Kenapa tidak mengambil alih ketika sudah keluar dari penjara? Silahkan Pak John. Ya, begini Pak. Dasarnya pertama, saya mempercayai mereka. Ini saja, dasar pertama saya mempercayai mereka. Kalau saya tidak mempercayai mereka, dari awal saya tidak titipkan sertifikat itu. Itu harus digaris dibawahi. Karena saya percaya mereka, makanya saya titipkan sertifikat ini untuk mereka pegang. Itu pertama. Nah, waktu akte ini dibuat, kemudian tahun 2004, mereka membuat surat kepada saya. Ini suratnya tanggal 4 Mei 2004, dikatakan, surat mereka ya. Bisa dibacakan. Kepada yang terhormat Bapak John Hamenda di tempat, hal titipan sertifikat. Titipan sertifikat, Pak ya. Ini surat dari mereka ke saya, dari perwakilan investor. Dengan hormat, menjawab surat Bapak pada tanggal 25 Maret 2004, surat saya menanyakan tentang keamanan sertifikat. Kami sampaikan bahwa seluruh sertifikat yang dititipkan kepada investor, tetap terjaga dengan baik, dan bila mana suatu waktu kejaksaan meminta sertifikat tersebut, kami tidak akan memberikan sertifikat tersebut secara langsung kepada kejaksaan, melainkan akan kami kembalikan kepada Bapak. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Wakil Investor, Subagio, Siman Selamet, dan Deni Wibisono. Itu tanggal berapa, Pak? Terjadi tanggal 4 Mei 2004. Sementara akte itu kita buat, tahun 2003 bulan November. Makanya waktu surat ini saya laporkan kepada Bapak Kabar Eskrim, mantan Kabar Eskrim Bapak Ari Dono. Beliau menanyakan kepada saya, duluan mana surat titipan ini dengan akte? Saya katakan duluan akte. Berarti surat akte ini dibuat itu hanya formalitas, saya bilang iya, untuk membackup sertifikat yang saya titipkan. Jadi jelas di sini, tahun 2004 mereka mengakui bahwa sertifikat itu hanya saya titip. Titip, betul. Dengan surat. Dengan surat mereka, Pak. Ini bukan surat yang saya karang, ini surat tanda tangan mereka. Mereka mendiatas putihnya ada. Dan bisa dipertanggungjawab. Iya, benar. Itu yang sangat saya sayangkan. Kenapa mereka ini gelap mata kok melakukan penjualan di antara mereka pada tahun 2013. 10 tahun kemudian. Sesudah kami berembuk melakukan pertemuan beberapa kali. Nah, ini saya katakan ini ada apa yang ada di pikiran mereka sampai berhianat seperti itu. Nah, disinilah masalah PMH. Perbuatan melawan hukum terjadi. Inilah sebenarnya, kalau penyidik polisi mau kejar. Ya, saya tahu penyidik ini punya ilmu pengalaman untuk mengejar kejahatan. Ini sudah salah satu bukti. Titipan sertifikat ini, titipan ini yang mereka jual. Jadi, saya katakan ini perbuatan yang melawan hukum yang sangat jelas. Nah, banyak pertanyaan datang ke saya. Pak John, kenapa waktu itu, seperti Bapak tanyakan tadi, sudah keluar kenapa nggak diambil? Saya mempercayai, Pak. Sekali lagi, saya mempercayai bahwa dipegang mereka itu aman. Ada surat ini, titipan. Artinya juga terbukti, selama Anda 8 tahun di penjara, aman-aman aja. Aman. Waktu saya keluar dari penjara, saya datang kepada mereka dan saya lihat fisik sertifikat ada di BCA. Tadi gambaran saya, ini sertifikat ini hilang dari hak Anda ketika Anda masih di penjara. Ternyata nggak. Tidak, Pak. Ya. Saya waktu dalam penjara itu, saya sudah titipkan sertifikat ini ke mereka. Dalam perjanjian yang dibuat, sesudah penitipan sertifikat, itu ada 4 perjanjian. Itu ada kuasa menjual salah satu. Tapi kuasa menjual itu, hanya bisa berlaku kalau saya pada saat itu berhalangan tetap. Kuasa itu bisa mereka lakukan kalau saya dalam penjara meninggal. Atau mengalami struk. Atau al-shmir, lupa ingatan. Nah, mereka baru bisa menggunakan kuasa menjual itu. Itu jelas. Ini akte yang mereka buat. Kalau gitu fokus laporan Anda ke polisi sama? Penggelapan, Pak. Menempatkan keterangan palsu pada akte otentik. Penggelapan. Ya, dan menempatkan keterangan pasal 266. Menempatkan keterangan palsu pada akte otentik. Karena di sini, dalam akte tahun 2013 mereka buat, ada kata-kata mengatakan bahwa mereka telah memperoleh tanah tersebut. Ya, melalui akte tahun 2003. Saya pernah menanyakan kepada notaris, dasar memperoleh hak itu apa? Apakah dengan pengikatan jual beli itu sudah memperoleh hak? Notaris mengatakan bahwa memperoleh hak, pengertian memperoleh hak, setelah ada akte jual beli. Jadi, saya mau katakan pada kesempatan ini bahwa hak kita berpindah setelah kita menertangani akte jual beli. Baru hak itu berpindah. Nah, mereka sudah mengatakan memperoleh hak. Jadi, ini saya katakan menempatkan keterangan palsu pada akte otentik. Ini pasal 26-nya kena. Sayangnya, Pak, penyidik yang melakukan penyidikan ini tidak fokus ke akte ini. Sehingga jadi bias. Itu yang laporan saya kepada Pak Kapolri. Penyidikan ini bias, lambat, dan tidak transparan. Dan saya mengatakan dalam surat saya kepada Pak Kapolri, bahwa terjadi obstruction of justice. Menghalangi penyidikan. Sejak surat yang diberikan oleh Karo Wasidi kepada saya, itu bulan Juni tahun 2021, sekarang bulan Oktober 2022, kurang lebih 16 bulan. Perkara saya hanya terombang-ambing, terkatung-katung. Akhirnya saya memutuskan untuk melaporkan ini kepada Pak Kapolri, meminta supaya perkara saya ini mau dilanjutkan atau tidak. Itu saja. Kalau mau dilanjutkan, silakan, Pak, saya mengharapkan sebagai masyarakat pencari keadilan, saya mengharapkan ada tindak lanjutnya dari Pak Kapolri. Dan kemudian, puji Tuhan, pada tanggal 14 Oktober kemarin, beberapa hari setelah saya mengirim surat kepada Pak Kapolri, keluar surat dari DIPROPAM. Menyatakan bahwa mereka menindaklanjuti surat laporan saya. Nah, saya berterima kasih atas perhatian yang sangat baik dari Pak Kapolri. Kemudian, saya berharap bahwa dengan adanya surat 14 Oktober kemarin, laporan saya itu akan bergerak maju. Sebagai warga masyarakat, mengharapkan keadilan itu terjadi, dan semoga kasus saya ini tidak berhenti di surat DIPROPAM. Tapi mendapatkan tanggapan yang baik dari Pak Kapolri dan jajarannya, saya masih tetap percaya kepada kepolisian. Pak John, secara fisik, tanah yang disengketkan itu bagaimana posisi terakhir? Nah, ini dia Pak. Permainan Mafia Tanah, sekali lagi saya mau katakan, bahwa pihak penjual dan oknum-oknum Mafia Tanah, itu melakukan gugatan di Jakarta Barat. Bapak katakan, loh. Ini kan aneh, lokusnya ada di Manado, tapi mereka melakukan gugatan, saya katakan gugatan abal-abal, adanya di Jakarta Barat. Yang digugat siapa? Pembeli menggugat penjual. Pembeli, Sudara Ritwan Sugianto, menggugat penjual oknum-oknum yang perwakilan dari investor. Jadi, kalau Bapak membaca gugatannya itu aneh sekali, ternyata itu mereka hanya meminta, supaya pengadilan Jakarta Barat itu melegitimasi jual-beli bodong yang mereka lakukan. Oke, jadi ada maksud. Oh iya Pak. Dengan adanya putusan pengadilan Jakarta Barat, kemudian pengadilan Jakarta Barat melimpahkan kepada pengadilan negeri Manado, kemudian mengeksekusi tanah saya. Tujuannya sebuah mengeksekusi. Buatan lansaksi ini sah. Ya, itu dia Pak. Jadi saya katakan selalu, mafia tanah itu selalu bermain dengan akte otentik. Dan menggunakan perangkat hukum, yaitu pengadilan. Untuk mensahkan perbuatan jahat mereka. Dan saya katakan sore hari ini bahwa mafia tanah itu adalah musuh bangsa, musuh negara. Dan itu harus diberantas. Apapun alasannya, mereka tidak boleh hidup di negara Indonesia. Karena terlalu banyak menyusahkan rakyat kecil, yang tidak punya kemampuan ekonomi, dan kemudian merusak mental para oknum aparat di daerah. Ini penting pesan saya ini untuk supaya didengar oleh Bapak-Bapak Pejabat, Kementerian, Bapak Kepolisian RI, Bapak Menko Polhukam, Bapak Kejaksaan Agung. Itu sebabnya Pak Presiden Jokowi, saya sangat berterima kasih, peduli dengan naksib rakyat Indonesia dari perbuatan mafia tanah. Saya katakan mafia tanah adalah musuh negara, musuh bangsa. Dan itu harus dibasmi. Tidak boleh dibiarkan mereka beraja rela. Karena terlalu banyak korban yang jatuh akibat perbuatan mafia tanah. Ini kesempatan yang indah saya harus katakan sore hari ini, karena ini sangat berbahaya mereka. Dan mereka selalu bermain dengan akte otentik, menggunakan jasa dari notaris, BPN. Banyak kok oknum BPN terlibat. Saya punya tanah itu dalam kota, Pak. Dan kepala BPN waktu itu tahu tanah saya dan tahu ada permasalahan. Saya mau lapor 2016, 2017 mereka melakukan transaksi dua kali balik nama. Oh, gila. Dalam proses masih terjadi jual-beli? Dua kali, Pak, balik nama sertifikat saya. Jadi ini yang saya katakan sore hari ini, semoga Bapak Menteri ATRI BPN boleh menindak oknum-oknum BPN di daerah yang terlibat secara langsung maupun yang melakukan peneretanganan akte jual-beli. Karena ini jelas sekali merupakan kejahatan hukum yang harus diseriusi oleh aparat penegakan hukum. Jadi, Pak John ini sebagai korban langsung dari mafia tanah, sedikit banyaknya sudah tahu triknya ya. Yang tadi pengadilan itu kok gimana ceritanya? Anda bisa deteksi bahwa ini terjadi? Saya pun nggak tahu, Pak. Ya. Ketahuannya? Ketahuannya waktu laporan yang datang dari Menado mengatakan bahwa tanah saya sudah dieksekusi. Langsung saya berangkat Menado menemui Kepala Pengadilan Negeri. Dia katakan, kenapa Pak John nggak cepat datang? Kita sudah terlanjur eksekusi. Saya bilang bagaimana? Saya tahu, Pak. Sementara mereka mengugat di Jakarta Barat, saya pihak yang utama tidak pernah dilibatkan, tidak pernah dapat panggilan. Nah, inilah cara mereka bermain, Pak. Aduh, iya, iya, sengkarut banget ya. Aduh, Pak. Artinya di lokasi itu ya kelihatannya tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Ada masalah, tapi dilimpahkan ke sana, diputuskan di wilayah lain, hasil keputusannya, baru eksekusinya di sana. Iya, diminta pengadilan Negeri Menado untuk melakukan eksekusi. Ini yang saya katakan kejahatan yang terkoordinir. Ya, ini perlu mendapatkan tanggapan dari Pak Kapolri sebagai pimpinan Kepolisian Republik Indonesia yang saya banggakan, yang saya hormati, supaya kasus saya ini benar-benar bisa diproses secara hukum, dan semua yang bersalah akan diproses secara hukum. Saya katakan kepada teman-teman di Kepolisian, jangan membela saya. Saya tidak minta dibela. Saya hanya minta petugas penyidik Kepolisian itu menjadi wasit yang baik di antara pertandingan. Tidak meminta apa-apa? Salah semprit. Iya kan? Penting sesuatu aturan saja. Saya hanya minta sertifikat saya dikembalikan. Saya tidak inginkan mereka masuk penjara, Pak. Saya pernah rasa di penjara tidak enak. Iya kan? Tapi kalau mereka tetap berkeras, ya kita lihat nanti hukum berbicara apa. Saya percaya kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran itu seperti matahari. Janjinya tetap. Jadi laporan saya ini, Pak, sebenarnya bukan tujuan untuk membalas dendam kepada kawan-kawan saya. Saya katakan mereka itu kawan-kawan saya, Pak. Bukan lawan. Betul. Iya kan? Saya tidak punya musuh, Pak. Jadi saya katakan saya dengan mereka itu tetap kawan. Saya masih memberikan kesempatan, kesadaran kepada mereka untuk sadar atas perbuatan mereka yang keliru. Kembalikan sertifikat, selesai. Dan saya berdoa, Pak. Biar kini Tuhan mencerahkan pikiran mereka, Tuhan memberkati mereka, khususnya para penyidik, ya, okunum-okunum BPN yang terlibat, biar kiranya Tuhan menolong mereka. Tapi gini, Pak John. Pak John juga ini kelegaan hati. Tidak ingin juga temannya di penjara karena Anda sudah merasakan bagaimana kehidupan di penjara. Nah, sekarang boleh dicerita sedikit hikmah dari Anda masuk penjara. Penjara buat saya ini, Pak. Ini kan proses hukum yang harus dijalani sesuai keputusan. Dan saya katakan penjara itu bukan kata orang buat saya. Tapi itu pengalaman hidup. Saya boleh meminjam beri bahasa kawan saya bahwa penjara itu adalah life university. Life university. Iya, jadi sekolah kehidupan. Dalam penjara saya banyak belajar tentang manusia, tentang hukum, tentang keadilan. Dan itulah yang menjadi apa yang saya katakan itu ilmu buat saya. Saya tidak belajar kejahatan di penjara itu. banyak terjadi orang yang yang ini jahat akan bertambah lebih jahat. Tapi saya coba untuk belajar memperbaiki lebih hati-hati lagi dalam bertindak. Agar supaya setiap tindakan kita itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi, saya berterima kasih kepada Tuhan karena semua yang Tuhan izinkan terjadi itu sudah saya jalani. Kedepan kira-kira apa yang Pak John ingin lakukan? Saya ke depan ingin terus berkarya untuk membangun usaha, mempekerjakan, membuka lapangan kerja. Karena saya melihat hari-hari ini begitu banyak lapangan kerja yang tergorogoti akibat teknologi. Dan ini tanggungjawab kita bersama. Karena manusia ini semua yang terlahir ini perlu makan. dan mereka perlu pekerjaan. Yang saya khawatirkan hari-hari ini dimana terjadi pemutusan hubungan kerja yang masalah, yang cukup banyak. Dan ini bagaimana nasib para pekerja. Saya kadang-kadang kalau melihat lewat di depan sekolah anak-anak sekolah yang berbaris dengan seragam ke depannya seperti apa mereka? Yang sudah kerja punya pengalaman saja diberhentikan apalagi yang belum punya pengalaman. Dan itu menjadi tanggungjawab kita bersama. Saya mendukung pemerintah untuk terus menciptakan lapangan kerja dan sebagai pengusaha saya akan coba membuka lapangan kerja untuk mempekerjakan adik-adik saya yang sekarang ini membutuhkan pekerjaan. Harapan saya, kehidupan saya selama masih Tuhan berikan nafas bisa berguna kepada Nusa dan bangsa. Pak John, ini sebelum kita akhiri podcast ini mungkin ada ingin disampaikan lagi? Saya akan menutup dengan satu pesan kepada semua kawan-kawan saya yang saya mau katakan mereka mungkin salah jalan untuk kembali ke jalan yang benar. Hak orang dikembalikan. Ya, sertifikat saya yang saya titip itu dikembalikan dan case close. Tapi kalau mereka masih tetap bertahan dengan kebenaran individu mereka silakan hukum yang akan memutuskan. Saya tidak minta mereka dihukum tapi mereka yang mencari tempat pintu penjara sendiri. Ya Pak ya? Ya betul. Pak John sudah sudah menunjukkan kalau tidak perlu menuju pintu penjara kenapa masih harus lewat pinjara. Tapi seringkali orang-orang lupa Pak. Makanya ada peribahasa mengatakan penyesalan seringkali datang terlambat yaitu Pak. Saya masih membuka kemarin ada seorang teman anggota dewan dia tanya Pak John apakah masih bisa ditempu cara damai? Why not? Kita orang yang beragama tentu mengharapkan adanya perdamaian. Tapi kalau mereka menolak perdamaian itu seperti Ukraina dan Rusia kita mau ngomong apa sekarang? Tidak bisa satu pihak namanya perdamaian. Itu dua pihak. Saya sebenarnya kesempatan ini kesempatan buat saya menghimbau mereka. Mari duduk sama-sama serahkan sertifikat berapa kerugian yang Anda derita kita bicarakan baik-baik. Tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan selama kita punya kemauan. Jadi ini yang saya dan berharap kepada anggota kepolisian para penyidik yang saya hormati untuk menjadi wasit yang baik. Iya kan? Supaya yang benar katakan benar yang salah katakan salah. Kalau memang saya salah tutup perkara ini tidak usah diperpanjang. Tapi kalau saya benar kenapa tidak diproses? Itu saja pesan saya. Terima kasih Pak Johnny luar biasa. Sama-sama Pak. Tawarannya sangat positif. Sekarang bola ada sama dia. Dia mau eksekusi itu bola atau enggak? Tapi kalau urusan dia juga. Tapi hukum yang bicara. Saya masih percaya kepada hukum bahwa hukum itu akan berjalan secara positif. Saya masih percaya kepada kepolisian Republik Indonesia karena negara ini tidak bisa tanpa ada kepolisian. Tapi saya berharap juga kepada tim penyidik untuk benar-benar serius profesional menjalankan semua tugas dan melakukannya dengan baik dan dengan demikian akan tercipta satu keadilan yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak John. Pumirsa itu tadi penuturan Pak John luar biasa detail perjalanan kasusnya lalu kemudian menawarkan solusi yang sampai sangat moderat. Tapi ya tentu kan ini kan kita tunggu hasilnya tetapi yang pasti kita akan lihat apakah dengan kepolisian sudah membuka ini adalah sebuah titik terang baru untuk mengakhir kasus ini sekaligus sebuah contoh menarik dalam menangani mafia tanah di Indonesia Pak John tadi sudah mengatakan bahwa mafia tanah tidak boleh diberi hak hidup di negeri ini semua merusak mengampu segala cara bahkan kemudian para aparat juga ikut terlibat nah ini yang jadi persoalan di negeri ini pemirsa podcast kita kali ini cukup sampai disini kita akan berjumpa pada podcast lainnya terima kasih terima kasih